Jalur menantang perkebunan Kawi Sari, Kulingi Blitar, Jawa Timur. Perkebunan yang didirikan sejak tahun 1870. Mengadopsi pertanian organik, sekitar 850 hektare. Tanaman dipupuk dengan kotoran sapi dan kompos. Alhasil, Perkebunan Kawi Sari telah menerima sertifikasi. Sertifikasi Organik Nasional Dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman Atau Lesos Selain bebas dari bahan kimia Perkebunan ini juga Memiliki pasukan lebah Yang digunakan untuk membantu penyerbukan Lebah dibawa ke kebun Untuk membantu penyerbukan kopi Sehingga madu yang dihasilkan khas Berbeda dengan bunga lainnya Manfaat pemupukan organik Sangat jelas kita lihat Saat kita membelah jalanan perkebunan Nampak daun kopi terlihat lebih hijau Lebih kuat Lebih segar mengkilat Pemupukan organik Juga menghasilkan biji kopi Yang lebih berkualitas Lebih berat Lebih padat Panen kopi berlangsung dua kali setahun Pada pertengahan bulan Juli sampai dengan Agustus Kalau panen pertama Mulai bulan Mei sampai Juni Kawi Sari menghasilkan kopi Arabica Premium Memiliki rasa coklat Belimbing Karamel Gula Merah Arabica Piberi Robusta Jawa Premium Dan Kawi Sari Jawa Longberry Beragam produk kopi alami Kopi speciality Atau artisan Maupun madu dari perkebunan ini Bisa diperoleh antara lain Di Kawisari Kafe dan Entri Di Jalan Kebun Sireh, Jakarta Kita akan mendekati Air terjun Air terjun Air terjun ini Biasanya Digunakan Untuk tempat singgah Para pekerja kebun Karena suasana cukup asri Dan sangat hijau memukau Air terjun Air terjun Lawean Mirip juga namanya Dengan air terjun Lawean Di Kabupaten Tulungagung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!